acara ini disponsori oleh Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh pemirsa pelangi Ramadan program yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Alhamdulillah 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 pemirsa pelangi Ramadan yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala bahasan kita pada tausia kali ini yaitu bulan suci Ramadan bulan melawan hawa nafsu syahr Ramadan syahrul jihad jihad melawan hawa nafsu pemirsa soimun dan soimat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala sebagaimana sudah kita ketahui bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala telah menciptakan jin dan manusia untuk beribadah dalam Al-Quran ayat 56 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun dan tidaklah aku ciptakan aku jadikan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku Sultan Awliya si Abdul Qadir al-Jaylain Bagdadi memberikan penjelasan sebelum kita beribadah agar kita-kita dalam beribadah dalam berpuasa dalam membaca Al-Quran tidak merasa terbebani karena gugur kewajiban agar timbul rasa cinta dari hati kita kepada Allah dan Rasulnya Al-Quran Surah Al-An'am ayat 162 Allah berfirman Qul inna salati wa nusuki wa mahiyaya wa mamati lillahi rabul alam katakan wahai Muhammad kata Allah sesungguhnya solat ku amal ibadahku hidup dan matiku untuk Allah Tuhan seru sekalian alam yang membedakan manusia dan jin dengan makhluk Allah yang lain dengan akal dan nafsu jika akal kita menjadi panglima maka derajat kemanusiaan kita lebih mulia dibandingkan para malaikat kalau malaikat wajar hanya berikan Allah akal saja tidak punya nafsu sedangkan manusia dan jin berikan Allah nikmat nafsu paca indera dan barang siapa yang nafsunya menjadi pemimpin mengendalikan dirinya maka derajat kemanusiaannya lebih rendah dibandingkan hewan oleh karena itu melalui ibadah Ramadan ini kita dididik untuk pengendalian diri kita pemirsa yang muliakan Allah subhanahu wa ta'ala hawa nafsu perlu dibakar dengan berpuasa Ramadan tahrik ala hawa nafsu membakar hawa nafsu rohnya rahmat 10 hari pertama rahmat 10 hari kedua ampunan Allah 10 hari kedua ampunan Allah dan setiap amal ibadah dilipat gandakan oleh Allah sampai 700 kali lipat alifnya adalah ulfa orang yang berpuasa hatinya akan menjadi lembut dan najib la'allakum tat'akun al-Baqarah goal terakhir tujuh adalah menjadi hamba Allah yang bertakwa oleh karena itu pembagian hawa nafsu ada tujuh yang pertama nafsu amarah dalam Quran surat Yusuf ayin 53 Allah berfirman wama ubariu nafsi innan nafsa la'ammaratun bisu dan aku tidak bisa berlepas dikatan Nabi Yusuf dari hawa nafsuku yang kedua nafsullah wama kalau Rasulullah sedikit makan kita sedikit sedikit makan memang beda kita dengan Rasulullah sedikit saja kalau Rasulullah sedikit tidur kita sedikit sedikit tidur nafsullah wama ini orang yang angin-anginan jika orang ke utara dia ke utara yang ke selatan ke selatan tidak stabil yang ketiga nafsu mulhima dan musawalah sudah tahu hukum tetapi masih dikerjakan masih dilanggar STMJ solat terus masih maksiat jalan yang keempat adalah nafsu mutmainnah calon penduduk surga orang yang memiliki nafsu mutmainnah ini Allah SWT memanggil dengan mesra hambanya yang kelima yang kelima setiap ujian dan cobaan merupakan nikmat baginya yang terakhir adalah nafsu kamilah tingkat para Nabi dan Rasul mudah-mudahan kita semua pemirsa bisa mengendalikan diri kita melawan hawa nafsu itulah jihad yang paling besar adalah jihad melawan hawa nafsu Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh acara ini disponsori oleh Terima kasih telah menonton!